Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah bapak, yes! Selamat pagi anak-anakku semuanya, selamat pagi, bagaimana kabar? dan makan rutin pagi hari ini, persiapan duduk, dua kali istirahat di tempat, berak, oh ya sebelumnya kan kita kan tinggal di lingkungan ya, di lingkungan itu tentunya ada ketua RT, ketua RW disitu, lurah, tamat, dan tokoh masyarakat, ada yang tahu ketua RT itu apa? pukun tetangga, terus RW? pukun warga, terus lurah? pemimpin bisa pak, pemimpin kelurahan, kalau tokoh masyarakat? orang yang berperang penting dalam lingkungan tersebut ya baik, ya kita sekarang akan belajar tentang apa tugasnya itu masing-masing ya, anak-anak itu ya, sebelum kita memasuki materi, Bapak mempunyai sebuah tepuk untuk kalian semua namanya yaitu tepuk jempol, gini nanti ditirukan ya, tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat gitu ya baik, kita sekarang akan mengetahui tugas dari ketua RT, ketua RW, lurah, camat tugas dari ketua RT antara lain yaitu mendengarkan keluhan warga, seumpamanya yaitu Pak, di sini selokannya ada laporan dari warga gitu kan, Pak selokannya mampus, Pak ya nanti ketua RT itu akan berkoordinasi dengan warga sekitar untuk memberikan saluran air tersebut dengan cara bisa kerja bakti biar kerja bakti itu mempunyai arti yaitu kerjasama dan kerukunan antar warga, warga setempat terus tugas Pak RT itu juga menjaga lingkungan keamanan sekitar kita ya, seumpama mengajakkan itu pas ronda setiap malam agar lingkungan kita itu aman dan nyaman buat kita sendiri dan lingkungan dan warga yang agak gitu terus, yang kedua yaitu tugas Pak RW atau Ketua RW yaitu menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya yaitu Pak RW itu bisa dikatakanlah jabatannya itu lebih tinggi daripada Pak RT tadi Pak RW lebih, ya dikatakan satu tingkat lebih rendah dari Pak RW ya yaitu tugas antara lain membantu menjalankan tugas layanan pemerintahan di wilayahnya di wilayah Pak RW tersebut terus kemudian ada lurah atau tugasnya Pak Lurah yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat yaitu memilih masyarakat yang perlu dibantu yaitu tentunya dengan menggunakan menggunakan bantuan dari Pak RT sendiri dan Pak RW tidak bisa lah Pak Lurah bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari Pak RT dan Pak RW kan betul tidak? betul, 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 betul yang kedua, pengordinasian umpaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yaitu bisa dikatakan tugasnya Pak Camat itu membantu Pak Bupati dan Pak Camat itu lebih tinggi debatannya daripada Pak Lurah tersebut ya, baik, ada yang sudah paham? sudah paham sudah ya Pak itu ya, belum ya tokoh masyarakat ya? belum Pak tokoh masyarakat di lingkungan itu bisa dikatakan seperti orang yang berpengaruh ya seperti Pak Haji, Pak Ustadz, terus Imam bagi kalian yang muslim kan ada musola ya, ada Imamnya Bapak harap pada pertemuan selanjutnya para anak-anakku ini mampu bisa menyebutkan nama ketua RT, nama ketua RW nama norah, nama camat dan tokoh masyarakat beserta alamatnya ya? iya Pak iya bisa ya? bisa tanggup gak? tanggup aduh kok wadah lemes semua ini masih semangat gak? iya baik, Bapak mempunyai tepuk silahkan berdiri lagi iya merapath gak merapat merapat tepuknya ya itu ada 3 macam tepuk pertama ini itu begini anak-anak tepuk 1 tepuk 2 yang tepuk 2 menepuk kedua temannya yang sebelah kanan ganti sebelah kiri dan bilang Ayo kita tepuk sama-sama, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga Selanjutnya Bapak ini mempunyai satu permainan yaitu sebuah dadu ilmu pengetahuan Ini metode permainannya satu orang melemparkan dua kali tidak ada berkelompok ya Ini kan ada satu, dua, tiga, empat, jadi satu orang kebagian dua kali Bisa kita mulai? Bisa! Di sini, di dalam dadu ini tidak ada pertanyaan, setiap pertanyaannya dibatasi 10 detik Bisa kita mulai ya? Bisa! Kita mulai dari di Akbar terlebih dahulu Ayo Pak! Ainkan? Langsung di Jokowi? Langsung! Pertanyaannya apa? Negara! Sebutkan empat nama negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Kalampun Bisa! 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 Sekali lagi! Dek Wahyu! Bisa! 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 Ya, Bapak rasa, pelatihan rutin pada hari ini cukup ya! Cukup! Cukup! Ya, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita pulang ke rumah masing-masing Berdoa mulai Doa selesai Salam Pramuka